NOC Indonesia resmi menunjuk 3 shift the mission untuk 3 event olahraga tahun ini pemirsa. Salah satu yang dipercaya memimpin kontingen adalah Menteri PUPR yang berjanji akan memberikan suasana yang nyaman pada kontingennya. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC resmi memilih 3 shift the mission untuk 3 ajang olahraga pada tahun ini yakni Asian Games 2022 di China, SEA Games 2023 di Kamboja, dan Asian Indoor and Martial Games atau IMAG 2023 di Thailand. Ketiga shift the mission itu adalah Lexindo Hakim yang akan mengepalai kontingen SEA Games, Panglima Kosrat Lieutenant General TNI Maruli Semanjutak yang bertugas memimpin kontingen IMAG, dan Basuki Hadi Mulyono yang ditunjuk untuk memimpin kontingen Indonesia di Asian Games. Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri PUPR dan Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Indonesia atau POTSI berjanji, akan menciptakan suasana kontingen yang nyaman dan mempercayakan prestasi kepada pengurus cabang olahraga. Saya melihat bahwa pemilihan ini tidak terlalu sulit karena memang orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang paling tepat dan memiliki passion yang sangat besar untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi. Kita tidak perlu menjabarkan Pak Basuki karena track recordnya sudah sama-sama kita ketahui. Demikian juga Pak Maruli yang awalnya karirnya dimulai dari atlet judo, sehingga tahu persis bagaimana kebutuhan dari atlet-atlet yang nanti akan berangkat untuk IMAG. Sedangkan Dodo sendiri yang sudah mengawal dari baik itu di beberapa cabang olahraga, maupun sudah komunikasi kepada panitia di Kamboja. Saya kira karena kita mau main di Guangzhou, seperti yang saya sampaikan, kalau soal prestasi, pasti saya akan percayakan pada cabur-cabur. Sebagai CDM yang hanya sampai September nanti persiapannya, saya ingin menurut saya, tugas saya adalah membuat environment tim ini yang sekompak mungkin nyaman supaya kami-kami mereka ini juga bisa latihan dengan baik untuk kemudian berangkat dengan mental yang baik. Yang terbaik akan kita lakukan. Pada tahun 2023 ini, Agensi Games akan menjadi event pertama yang akan digelar, yakni pada 5 hingga 7 Mei mendatang. Sementara untuk Asia Games, recaranya akan dilangsungkan pada 23 September hingga 8 Oktober. Sementara IMAG akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dari Jakarta, Nur Aryadin, AI News, laporkan.